Halo sobat-sobatiku yang berpoyok Aku sampe bingung ngomong apa lagi, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku Aku tuh lagi di luar kota, lagi ada kerjaan Terus lagi nginep di apartemen Nah tadi pagi aku abis berenang Ini aku udah mandi sih sebenernya ini udah mau kering Nah terus aku tuh hari ini mau pergi lagi Cuman Jadi begini guys, aku tadi berenang Ini baju berenangku masih basah Terus ini juga baju kayak luarannya gitu liat basah Ini juga buat baju luarannya basah Nah ini aku udah mau pergi Tapi aku tuh lupa bawa kantong plastik Kantong resek Jadi kan aku mau masukin ke tas tuh takutnya basah Takutnya jadi lembab Terus bau Untungnya aku membawa alat ini Jadi aku tuh kemarin udah Udah nyampe ke rumah Terus aku bawa Belum aku buka Nih Taraaa UV coat dryer Dari Supermom Nah ini kayaknya aku tepat banget bawa ini Untung aku bawa Aku belum buka Siapa tau Aku bisa ngeringin si baju ini Jadi aku bisa bawa Aku bisa packing si bajunya Udah ke dalam keadaan kering Coba kita buka ya Kita unboxing Oke guys karena ini dadakan Aku gak bawa kamera lagi Pake satu kamera aja ya Jadi aku mau unboxing ini Ini tuh sebenernya bisa dibawa-bawa sih Pasti Nih Kita lihat dulu Dari boxnya Nih Dia One piece telescopic Intelligent LED thermos Quick drying 8 hour timing 99.9% sterilizer And one machine for multiple uses Ini ZP05 Kalian kalo mau ada Oh dia ada garansinya satu tahun guys Kita buka ya Kenceng Kenceng Oh oke Bentar Ini ada Oh ini buat garansinya Kartu garansi Ini Oppo nanti kita lihat ya Terus ini Dear Vijay Lesti Thank you Supermom Lihat Look at that Look at that Tuh Aduh Kita buka ya Mudah-mudahan kamu penyelamat aku My hero My supermom Jadi ini alatnya guys Jadi dia pengering baju Gitu loh Eh cuma aku belum lihat Inginya Inginya Bentar Maaf ya Aku cuma mau pakai HP Oke Oke Jadi ini alatnya guys Lucu banget Tuh Ini Ini di charge Oh berarti ini sambil dicolong Tuh Jadi dia ada Ini kayak ada gambar jam Mungkin timer Ini buat nyalahinnya Ini buat UV Jadi dia ada UV lightnya Jadi Bisa sterilize juga ya Nah ini kan abis renang tuh Mungkin ada bakteri-bakteri deh Kalau menang bisa aku sterilize Ini Ini Alatnya Terus Ini Manual book Ini yang biasa kalian suka telantarkan Kalau bingung baru dimaca Ini storage bag Oh Jadi ini bisa dibawa-bawa Mantep Banget Ini ada buat jepitannya guys Oh ini ada lagi nih Lihat nih boxnya nih Ada Ini sterilize Oh bisa buat sepatu Cok Bisa buat sepatu Cok Buat ngeringan sepatu Kalau kehujanan tuh Sepatu Biar gak bau juga Quickly dry clothes with different materials Oh ini kayak gini nih Gambarnya Bisa buat baju anak-anak Baju dewasa Easy to carry lightweight and compact size Bener Jadi kan kita nanti kalau misalnya pergi-pergi traveling Aku bawa ininya aja Ini tuh kebetulan aku karena belum aku buka Jadi aku bawa sama boxnya Sebenernya enak banget Udah dikasih tasnya juga ini Oke Kita cobain ya Jadi aku mau coba keringin ini dulu Ini yang sangat basah guys Si baju renang Ini Ya nanti Baju renang dulu Ini Sama baju ini Apa? Nggak usah aku Kita coba ya Oke guys Ini harus dicolok dulu Jadi sambil dicolok ya Mana colokannya Where? Wow Terus Oh kita langsung pasang aja ke bajunya ya Oke guys Tadi aku udah baca instruksinya Jadi ini tuh buat tempatnya si baju itu ya Jadi kan dia akan ngeluarin angin panas Jadi biar gak kemana-mana Oke ini Nah Caranya adalah Ini ada bolongannya Ini udah aku colok ya Kita masukin Kita masukin Terus Ini buka Nah Oh iya aku belum ngasih tau kalian ya Ini tuh Dia bisa Diputer Jadi pakainya tuh nanti diputer Tuh Jadi kayak gantungan kayak hanger kan Nah ininya Ininya tuh bisa dicopot guys Terus Tuh Rasanya Nanti buat nggantungnya Terus ini Bisa diperpanjang Teleskopik gitu Jadi ini kalo buat baju anak kecil Nanti anginnya tuh keluar dari sini Kalo UV lightnya Kalo kalian nyalain keluar dari sini Ini tuh bisa kalian panjangin Kalo misalnya bajunya gede gitu ya Tuh Bisa jadi lebih panjang Tadaaa Kita masukin dulu ke dalam gini ya Wucuk Udah gitu dia ringan loh Jadi kalo dibawa-bawa trembling Nggak makan tepat Kita masukin dulu Kita pakein kesini ya Gini Terus kita buka di dalam Biar dia ngunci Just like that Eh 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 Kepencet co Pencet co Nah Kayak gini Jadi aku mau masukin si baju renangnya ke dalam sini Kayaknya harus dipanjangin sedikit sih Dipanjangin Nah Nah Ini baju renang aku masih basah Nanti kita sambil lihat ya Dia berapa lama buat ngeringin Ini sebasah Apa ya? Ya kalo kalian habis berenang lah Terus Masih demok banget Masih anjep Oh terus dia tuh ada ininya Jepitannya Ini bisa ditaro di sini nih guys Oh ini bisa jadi rejeh tau Rejeh Review ala PJ Ya sekalian sih udah di review lah Nah Tuh Atau aku pasangin dulu ya Jadi biar nggak jatoh si bajunya Ini ada gantungan gitu Udah Nah Nah Kita gantung dulu Mencet Mencet Wuh Wuh Kita gantung Kita gantung Sambil dijepit Karena ini one shoulder gitu Si baju renangnya Jadi susah Jadi aku harus jepit Yang penting kecapin Oke Kita masukin ya Nah Aku pengen tau sih dia Kita ngeringin ini berapa lama Wait Nanti aku bakal bantu Nah Kayak gini ya Kayak gini ya Lock Ini basah Aku mau lihat Ini jam berapa? Ini jam 9.41 9.41 Tutup dulu kali Nah Ini udah ketuk tutup Jamnya ke 9.41 Masih 9.41 kita mulai guys Jadi dia kayaknya ada tiga tingkat Panas gitu Tuh Ini Oh dia udah keluar Jadi ada tiga level Satu Ini dua Ini level tiga Karena aku buru-buru pengen cepet Aku kasih tiga aja Wah dia langsung mengembung Nah kalo mau ada UV lightnya Pencet ini Terus ini ada timernya guys Tapi aku gak mau timer sih Pengen tau berapa lama Kita gantung Aku gantung kayak gini Tiga 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 Nah ini udah otomatis berhenti sendiri satu jam tadi 940 aku telat sih ini 1054 tadi 1040 udah mati tuh nanti kita lihat hasilnya oke guys udah sejam dari tadi aku keringin kita lihat ya jadinya seperti apa Hai baju renang aku apakah kering kita review kering dong jadi aku lihat tadi si suhunya itu dia menyesuaikan kelembapan si bajunya jadi dia bisa naik turun sendiri kayak gitu loh suhunya kering guys ya gimana ya cara ngasih lihatnya ya ini kering-kering udah bisa masuk ke bisa kita packing ah apa tuh namanya tuh yang buat traveling apa tuh namanya koper nah ini juga aku mau bawa aku mau pack di di koper aku jadi bisa dibawa kemana-mana kalau gitu traveling karena dia tuh kecil gampang dibawa-bawa sekarang mau ngeringin kaos tuh kelihatan kan basah nah ini suaranya segede gini ya jadi nggak terlalu berisik tuh nah ini udah setengah jam guys coba kita matiin wow hangat sekali enak banget kayak abis masuk ke mana ya kering loh ini udah kering guys kering banget gampang banget guys untuk nge-set tingkat kecepatan ini udara panasnya terus timernya nah kalau kita mau pakai UV UV light tinggal pencet yang paling kanan nah ini UV lightnya lagi nyala tuh kelihatan kan uh lalah ditinggal deh mantap aku mau beresin dulu ini ikut aku packing ya nah ini kita coba kalau ngeringin sepatu sebenarnya ini nggak basah sih ini sepatu suami aku ya kotor mohon maaf jadi bisa juga pakai ini caranya nah kamu giniin nah kita panjangin panjangnya kalau keujanan masukin ke situ set set nah wah harusnya dari depan Cok gini Cok nah gitu terlihat tinggal dikeringin sebentar terlihat gitu nah gini guys dia bisa ngeringin sepatu juga kalau sepatu kalian kebasahan kena hujan mantap bisa di set juga sejam oke guys aku hari ini berhasil ngeringin tiga baju 3 piece baju jadi ini baju renang aku udah bener-bener kering jadi aman banget aku masukin ke ini koper ini juga tadi udah keringin tadi basah banget sekarang udah kering dan hangat gitu pas udah selesai dikeringin terus tadi yang terakhir ini ini paling terakhir aku pengen ini sebenarnya cepet banget sih yang ini tadi sejam aku pakai timer karena ini tadi basah banget ini nggak terlalu basah mungkin tadi kayak sekitar mungkin setengah jam ini juga setengah jam tuh iya udah kering mantap tuh jadi aku udah bisa langsung masukin karena aku nggak punya kantong plastik nice very very nice nah ini gampang banget kita mau bawa aku mau bawa di koper kita akan lipat guys jadi ini seperti yang kalian tahu ya nih UV lightnya keluar dari sini jadi tinggal di lipat very easy very light jadi ini bukan yang berat-berat banget nah aku suka banget sih sama ini ini strap kulitnya kita tinggal masukin di sini kantongnya ini akan aku bawa-bawa terus sih karena aku kan sering berenang terus kadang suka pas udah mau pulang pun aku kayak masih pengen berenang kalau badan gampang ngeringin ya kalau si baju berenang itu loh kadang tuh kalau misalnya aku bawa pulang tuh bau apak nih ini tinggal masukin aja tuh udah lurus ada tasnya dikasih juga tasnya udah deh tinggal dimasukin jangan lupa bawa ini juga sih jepitannya in case kita perlu untuk ngeringin kos kaki bisa terus ini sepatu juga bisa sebenarnya cuman aku lagi nggak bawa sepatu nah perlu juga kalau misalnya kita lagi pergi bepergian lama terus daleman kita abis kita balok daleman cuma bawah sedikit kita bisa cuci sendiri kita bisa keringin gitu udah selesai very easy Nah udah beres deh tuh ini jangan lupa dibawa jepitan ini penting kalau kalian mau nyaringin daleman atau kos kaki itu gampang mandi sama ini juga jangan lupa karena ini harus pakai ini biar si angin panasnya tuh bulek-bulek di dalam sini jadi biar cukup ring jangan lupa di bawah guys dan dia ada bolongnya juga ini biar anginnya keluar kalau nanti dia meletus jadi mudah buka kan yuk kita packing menekat oke kita masukin ya ini baju renang aku udah kering baju-baju udah kering enak jadi nggak usah pakai kantong plastik lagi oke ini jangan lupa guys nah tuh udah ini jangan lupa guys mikrofon pengunas utang ini jangan lupa juga gantungannya taruh aja di sini udah UV dryer cloth ini bener-bener compact nggak ngabisin tempat bisa dibawa kemana-mana cihuy very very wek cocok banget buat traveling udah deh beres nah itu alatnya kalau misalnya kalian mau beli nanti aku tulis linknya boleh di mana jadi ini kayaknya udah bisa jadi rajeh sih ya review oleh PJ ya udah sekian vlog PJ kali ini berarti rajeh kali ini thank you for watching and see you on my next video